Selama periode tahun 2021, kantor pencarian dan pertolongan Basarnas Cambi telah melakukan 35 kali operasi SAR, dengan total korban mencapai 160 orang dan korban meninggal sebanyak 35 orang. Selama tahun 2021, Basarnas Cambi telah melaksanakan 35 kali operasi SAR yang didominasi kondisi yang membahayakan jiwa manusia. Hal yang disampaikan, Kepala Basarnas Cambi Abdul Malik usai apel siaga khusus menghadapi Libor Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Hari 35, operasi itu tercatat ada 160 korban dan 35 korban di Tarunyo meninggal dunia. Operasi SAR IKOH juga masih didominasi kejadian orang tenggelam. Abdul Malik mengatakan ada dua kasus menonjol yang terjadi selama tahun 2021 IKOH di Tarunyo, kecelakaan kapal motor di perairan Tanjung Jabung Timur, kemudian pemantauan kabar helikopter jatuh di Merangi, yang ternyata hanya suara ledakan konduktor sude. Kecelakaan tahun 2021 ini sampai tanggal 17 Desember ini tercatat dengan penangan oleh kantor SARJAM ini berjumlah 35 kali, yaitu terbunuh dari 25 kondisi yang membahayakan Malaysia, yaitu seperti orang tenggelam, orang asli sumur, dan hal-hal yang lain. Kemudian ada kecelakaan kapal, yaitu berjumlah 5. Kemudian ada satu kemarin yang kita memantau yang di media, yang mengatakan ada dentuman seakan heli yang jatuh di Merangi. Ini juga kita masukkan file, karena kami memantau dan memastikan hal ini tidak terjadi. Kemudian untuk jumlah korban dari 35, berarti jumlah 190 orang, korban terdiri dari korban meninggal 35 orang, namun yang tidak dibunuhkan, atau saat ini masih dalam kemantauan kami adalah 3 orang. Terkait antisipasi penanganan kondisi bencana alam hidrometeorologi, Basang Nas Cambi juga menyiagukan seluruh peralatan untuk mendukung operasi SAR. Kepala Basang Nas Cambi juga meminta masyarakat untuk tetap menguas padai potensi bencana alam. Selain itu dirinya juga mengingatkan disiplin protokol kesehatan. Di Masan Jaya, Cek TV Ngabari.